Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja Wakil Presiden K.H. Maruf Amin menerima delegasi dari negara Vanuatu negara di Pasifik dan Wakil Presiden didampingi oleh Bapak Abdul Qadir Jelani namanya luar biasa Syekh Abdul Qadir Jelani Sultanul Awliya dan beliau dari Kementerian Luar Negeri sebagai Dirjen ya kedatangan delegasi dari Vanuatu ini penting karena memang Indonesia sedang membangun peta jalan yang baik bagaimana agar Indonesia punya hubungan-hubungan yang positif dengan beberapa negara di Asia Pasifik dan nantinya juga akan dibangun kerjasama di berbagai bidang tentu saja apakah bidang investasi atau bidang pariwisata dan yang lain-lain dan memang banyak tadi aspirasi yang disampaikan oleh pihak sahabat kita dari delegasi Vanuatu dan tentu saja ini adalah hal yang bagus saja terutama bagi kita karena ada hubungannya dengan saudara kita dan dari Papua supaya tidak salah faham karena ada kampanye-kampanye yang tidak baik terhadap berbagai negara terutama di negara-negara Asia Pasifik tentang duduk perkara yang sebenarnya bagus untuk hubungan kita dengan berbagai negara terkait dengan Papua untuk lebih jauhnya saya kira ini Pak Abdul Kadir akan memberikan penjelasan duduk perkaranya sehingga nanti lebih terelaborasi lagi dari apa yang saya sampaikan silakan Pak Abdul Kadir terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa dalam pertemuan tadi itu korte sekol dari Menteri Luar Negeri Vanuatu pertemuan ini cukup penting sekali dan kunjungan ini memiliki arti penting bagi kedua negara karena merupakan tonggak baru hubungan bilateral sebelumnya Menteri Luar Negeri Vanuatu telah melakukan pembicaraan bilateral dengan Menteri Luar Negeri kemarin minggu lalu dan kita melihat bahwa kunjungan ini merupakan memiliki signifikansi dalam artian merupakan tonggak baru hubungan bilateral karena akan menjadi momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerjasama kedepannya dan yang lebih penting lagi adalah kita akan perlu mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghormati terutama penghormatan terhadap kedolatan dan keutuhan wilayah masing-masing saya rasa terima kasih oke saya kira gitu tidak ada hal yang perlu mungkin ditanyakan karena saya kira atau ada sesuatu yang mau ditanyakan cukup ya saya kira ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati